Kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabriyakub berbelanja paling besar untuk mengambil penasihat khas sejak era Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri tugas-tugas khas Abdul Latif Ahmad berkata, pada masa ini Kerajaan Ismail Sabriyakub telah mengambil seramai lima penasihat khas dengan menelan belanja RM136.136 sebulan. Abdul Latif berkata demikian berdasarkan jawapan Parlimen kepada Ahli Parlimen Alustra PKR Chan Mingkai yang meminta, Senarai semua penasihat khas yang diupak oleh Kerajaan pada masa lalu dan kini. Penasihat khas semasa ialah Abdul Hadi Awang, duta khas ke Timur Tengah, Tiong King Singh, duta khas ke China, Richard Riot, duta khas ke Jepun, Korea dan Taiwan, S. Viganiswaran, duta khas ke India dan Asia Selatan, dan Azalina Othman Said, penasihat khas undang-undang dan hak asasi manusia. Mereka diupak antara Ogos dan Oktober dan masing-masing dibayar RM27.227 sebulan. Sekiranya mereka berkhidmat selama dua tahun penuh, mereka dijangka membelanjakan uang pembayar cukai berjumlah RM3.267 juta. Kos RM136.136 sebulan adalah lebih tinggi daripada Kerajaan Pimpinan Muhyiddin Yassin yang mentadbir sebelum Ismail Sabri.